Al-Fatihah Ketika dia dalam kondisi sukun, maka terdengar bunyi pantulan Yaitu J Maka ketika dia dalam kondisi sukun seperti ini, dibaca A-J Jangan dibaca bertasjid, terdengar seperti bertasjid, seperti A-J Jangan, jangan A-J, tapi A dan J A-J Lalu ketika dia bertasjid, baru dibaca A-J Terdengar bunyi huruf jim yang bertahan di dalam raham A-J A-J Ketika sukun dibaca A-J Tasjid A-J Contoh ketika kita membaca surah Al-Buruj, ayat yang pertama Maka terdengar bunyi pantulan Kita akan latih dalam latihan berikut ini A-J I-J U-J A-J I-J U-J Jadi bunyi kol-kolah dari huruf jim ketika dia sukun harus terdengar A-J I-J U-J Selanjutnya, ketika dia dalam kondisi bertasjid, maka bunyi jimnya harus tetap bertahan Jangan terdengar ketika membaca ini seperti ini A-J Jangan A-J Tapi hurufnya tetap huruf jim yang bertahan di dalam raham A-J Maka kalau kita tulis dalam huruf kita, menjadi seperti ini A-J A-J Tetap terdengar bunyi jim Dan huruf jim, jangan terdengar ada bunyi ha Seperti jah Jangan dibaca, kalau contohnya seperti ini, jangan dibaca jah Jiju Tanpa huruf ha Jadi, ketika membaca huruf ha Jangan dibaca jah Jadi huruf jim tanpa huruf ha Dibaca tegas saja Jangan seperti ini, tapi dibaca jah 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 Bukan jah Termasuk bunyi kokolahnya, jangan jah Jangan pakai huruf ha Tapi jah Jah Jangan aj Jadi huruf jim, kita baca tanpa ada kandungan bunyi ha di dalamnya Jah Jah Jiju A-J I-J U-J A-J I-J U-J Demikian, huruf jim Kita latih di rumah, terutama ketika dalam kondisi tasgid Harus tetap terdengar bunyi jim yang bertahan di dalam rahang kita A-J Insya Allah, semoga bisa dilatih di rumah Dan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh